Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian bagi manusia untuk hidup maupun beristirahat Dan selain manusia Allah juga menciptakan makhluk hidup lainnya yang di atas muka bumi ini juga ditugaskan Berperan sebagai halifah serta beribadah hanya kepada Allah semata Makhluk tersebut ialah jin Sebagai mana yang terdapat di dalam Al-Quran yaitu surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi dan menyembah kepadaku Dan salah satu perbedaan mendasar antara jin dan manusia ialah Jin bersifat halus serta tidak dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia Namun sebaliknya jin dapat melihat manusia dari sebuah tempat yang berbeda Dan jin terbagi atas dua jenis ada jin baik dan ada pula jin jahat Dan jin jahat inilah yang selalu usil serta mengganggu manusia Mereka juga memiliki rumah atau tempat favorit untuk mereka tinggali Serta rumah atau tempat yang mereka tinggali tersebut sama dengan manusia Berikut ini Tipe atau ciri-ciri rumah yang menjadi sarang jin bersemayam menurut Islam Pertama Banyaknya patung atau gambar makhluk hidup bernyawa di dalam rumah Salah satu sebab mengapa jin memilih tinggal di rumah kita adalah Karena tanpa kita sadari atau tanpa kita sengaja Mengundang mereka masuk ke rumah Dengan memajang patung serta menyimpan lukisan bergambar makhluk hidup Dan hal ini telah dilarang di dalam agama Islam Dan Rasulullah SAW sendiri dengan tegas melarang Bagi seorang muslim untuk memajang patung Ataupun lukisan yang berwujud makhluk hidup Di dalam rumah Karena akan menjadi sarang bagi jin atau setan Untuk bersemayam Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda Sesungguhnya malaikat Tidak akan masuk ke suatu rumah Yang di dalamnya ada patung dan gambar-gambar Kedua Rumah yang tidak pernah dibacakan Lantunan ayat suci Al-Quran Jenis rumah yang selanjutnya Yang akan menjadi sarang jin ataupun setan ialah Rumah yang penghuninya lalai Dari aktivitas beribadah kepada Allah Seperti sholat Serta minim aktivitas Melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Intinya sebagai seorang muslim yang beriman Jangan pernah biarkan rumah kita Kosong dari aktivitas Terutama dari aktivitas beribadah Maupun aktivitas zikirullah lainnya Sebagai mana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda Jadikanlah rumah kalian Sebagai tempat sholat kalian Jangan jadikan ia sebagai kuburan Janganlah jadikan rumah kalian Seperti kuburan Karena setan itu Lari dari rumah Yang di dalamnya Dibacakan surat Al-Baqoroh Ketiga Rumah yang penghuninya Memelihara anjing Yaitu larangan bagi penghuni rumah Untuk memelihara anjing Karena dikhawatirkan Akan terkontaminasi dari najis Yang dapat menghilangkan kesucian Saat seorang amba Hendak beribadah Kepada Allah SWT Selain itu Di dalam tubuh anjing sendiri Banyak terdapat Sumber najis Baik kulit Kotoran Maupun air liurnya Dan kategori najis Yang terdapat Di dalam tubuh anjing sendiri Termasuk najis Mughalado Najis yang cukup berat Dan hanya dapat dihilangkan Dengan cara disamak Dengan tanah Sebanyak tujuh kali Selain itu Malaikat enggan masuk Kedalam rumah Yang di dalamnya Memelihara anjing Sebagaimana yang terdapat Di dalam hadis Rasulullah SAW Yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim Dari Abu Tahla Al-Ansari Ia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW Bersabda Malaikat tidak masuk Kedalam rumah Yang di dalamnya Terdapat anjing Dipelihara Dan patung Untuk disembah Keempat Adanya bunyi-bunyian lonceng Di dalam rumah Lonceng adalah Benda penghasil bunyi Yang banyak digunakan Oleh sebagian orang Bunyi yang dihasilkan lonceng Terdengar nyaring Agar mudah didengar Oleh banyak orang Dalam lingkup yang luas Tergantung dari ukuran Lonceng tersebut Dan di dalam agama Islam Penggunaan lonceng Sangat dilarang Selain menyerupai Ritual agama lain Juga dijelaskan Bahwa lonceng merupakan Alat pemanggil setan Seperti yang terdapat Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Yang diriwayatkan Oleh muslim Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda Bel atau lonceng itu Termasuk seruling setan Para malaikat Tidak akan menemani Seseorang Yang di dalamnya Ada anjing Dan lonceng Kelima Rumah yang dibiarkan kosong Dan dibiarkan kotor Menjaga kebersihan rumah Merupakan bagian penting Agar rumah tidak menjadi sarang jin Selain itu Dengan tidak membiarkan rumah kosong Dalam jangka waktu yang lama Merupakan syarat Agar rumah terhindar Menjadi sarang jin Ataupun setan Dan disarankan Bagi setiap muslim Yang hendak membangun rumah Bangunlah rumah Sesuai kebutuhan Dan kapasitasnya Hindari sifat berlebih-lebihan Karena salah satu sebab Rumah menjadi angker Maupun menjadi sarang jin jahat Adalah Akibat banyaknya ruangan kosong Yang jarang digunakan Yang jarang digunakan Maupun ditempati Hal ini banyak dijumpai Pada rumah berukuran besar Namun Memiliki sedikit penghuninya Itulah mengapa Umat muslim dianjurkan Agar tidak berlebih-lebihan Atau bermegah-megahan Dalam membangun rumah Sebagaimana yang terdapat Di dalam hadis Rasulullah SAW Yang diriwayatkan muslim Rasulullah bersabda Kamar pertama Untuk laki-laki Kamar kedua Untuk istrinya Kamar ketiga Untuk tamu Dan kamar keempat Untuk setan Terima kasih